Halo teman-teman para viewers kali ini saya mau berbagi tentang cara proses tripang susu garam mentah supaya barangnya cantik daging tebal dan berkualitas ekspor yang bisa menyenangkan para pembeli baik kita mulai seperti ini teman-teman semua terutama tripang harus direbus selama 1,5 jam dimulai sejak air mulai hangat hingga barang mendidih atau menggolak kemudian setelah direbus lalu cuci dengan air tawar sampai bersih karena di dalam masih banyak garam karena garam yang di dalam masih belum mencair semuanya maka perlu kita cuci hingga bersih lalu ditiriskan disusun secara rapi dengan berdiri seperti ini yang ketiga setelah ditiriskan yaitu jemur sampai mencapai kering 50% sambil lalu disentang atau dikasih kayu lubangnya supaya panas langsung masuk ke pori-pori dalam daging susu tersebut sambil lalu ditengkrupin kemudian ditelentangin setelah dijemur supaya lebih cepat keringnya kemudian setelah itu yaitu yang keempat adalah direbus kembali selama 30 menit sejak dimasukkan tetapi harus dengan air mendidih seperti ini ini perebusan yang kedua kalinya ya kemudian setelah ini sama seperti tadi ditiriskan kembali kemudian disusun secara rapi dibuat berdiri saja karena ada lubang anus supaya airnya keluar dan lebih cepat kering kemudian setelah itu jemur hingga teripang mencapai kekeringan 70 hingga 80 persen dijemur lagi seperti biasa seperti tadi secara tengkurup supaya lebih cepat keringnya lalu yang terakhir yaitu rebus finishing setelah dijemur harus direbus kembali yaitu 15 sampai 25 menit air mendidih lalu setelah itu kita jemur hingga kering sesuai kemauan pasar yaitu kering 95% demikian saudara selamat mencoba selamat selamat Terima kasih.